Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Maurice di acara analis harian kita pada hari ini hari Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 Rekan trader seperti biasa pasar terus bergerak pergerakan pasar sangat dinamis ditandai dengan dolar Amerika yang agak sedikit mengalami pelemahan pada hari ini maupun dari kemarin selama dua hari dolar Amerika ini mengalami pelemahan dan ini sangat wajar ini sangat wajar karena menunggu data PDB yang akan dikeluarkan tidak tertutup kemungkinan bahwa setelah PDB dolar Amerika akan mengalami penguatan tapi data menjelang PDB yang akan dikeluarkan nanti pada hari Rabu nanti merupakan pertarungan terakhir apakah dolar Amerika ini masih bisa naik lagi apa tidak ya karena banyak analis yang menyatakan bahwa dolar Amerika kemungkinan besar punya peluang besar ini dia naik sampai 104 pernah memang dia minggu kemarin udah sampai 104 tapi masih punya peluang sampai 105 kita akan lihat bersama-sama Rekan trader oleh karena itu kita akan bahas nanti di tema harian tapi sebelumnya seperti biasa di edisi analis harian kita akan lihat dulu kejadian yang yang terjadi pada hari kemarin oke pada hari kemarin Rekan trader Rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat signifikan dia turun sampai di level 103.812 hari ini kemungkinan besar dia akan mengalami pelemahan lagi tapi hati-hati hari ini akan ada news pada malam nanti 19.30 atau 19.00 akan ada news hati-hati bisa terjadi dia mengalami pembalikan arah oleh karena itu hati-hati selanjutnya untuk euro-anker samdolar kita lihat euro-anker samdolar menapak lebih tinggi lagi kemarin dia sampai di 1.08401 ini pergerakannya sangat luar biasa dari nilai terendah 1.080 nya untuk Pound Sterling Pound Sterling kemarin dia naik dari level paling terendah di posisi 1.25995 sampai menuju sorry sorry Rekan trader semuanya ke level 1.26501 terlalu semangat saya ini sampai saya batuk ya oke untuk gold Rekan trader bisa lihat gold kemarin sempat turun di posisi terendah di seputaran 2.163 dia naik sampai di 2.181 dan ditutup di seputaran 2.170 apakah hari ini dia akan naik lagi kita akan lihat bersama-sama Rekan trader dan untuk USDN Jepang pada hari kemarin dia ini siksak ya sempat turun di level 151.63 dia sempat naik di 151.539 dan akhirnya ditutup di seputaran 151.385 itu adalah pergerakan yang terjadi pada hari kemarin nah untuk hari ini ada tema yang sangat menarik dan tema ini akan saya bawakan untuk Rekan trader semuanya kita akan melangkah jauh dulu meninggalkan emas ya karena seperti biasa setiap hari emas gold XAU USD terus ya sekarang saya akan mencoba kembali lagi ke dolar Amerika dan tema hari ini adalah dolar melemah hati-hati rebound nah ini dia dolar melemah hati-hati rebound kenapa saya mengangkat sebuah tema ini karena kalau kita lihat Rekan trader peluang pelemahan terhadap dolar itu masih terus terjadi kalau kita lihat di platform Rekan trader selama dua hari berturut-turut dolar ini dia memiliki tendensi pelemahan yang sangat signifikan ya dia memiliki pelemahan yang sangat signifikan walaupun saya memprediksikan dolar ini punya peluang naik ya hari ini aja dia sudah sampai di level terendah di seputaran 130,801 akan tetapi Rekan trader akan tetapi ada hal yang ingin saya bilang buat Rekan trader semuanya karena hari ini akan ada news yang sangat bisa menjadi trigger kenaikan dari dolar Amerika news itu adalah kita lihat kepercayaan konsumen pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat kenapa saya bilang itu karena kepercayaan konsumen ini diperkirakan akan pulih secara pada bulan Maret ini setelah penurunan pertama semenjak 4 bulan yang lalu setelah penurunan terjadi 4 bulan yang lalu ya diperkirakan bahwa dia ini akan mengalami penguatan oleh karena itu inilah yang menjadi alasan kenapa dengan trader inilah yang menjadi alasan kenapa diprediksikan bahwa dolar masih punya peluang naik lebih tinggi lagi plus besok PDB dikeluarkan ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya selama dua hari berturut-turut ini dolar mengalami pelemahan akan tetapi ada tendensi-tendensi yang bisa membuat dolar ini naik apalagi statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed yang memiliki tendensi lebih kehaugis oleh karena itu Rekan trader memang selama dua hari dolar mengalami pelemahan betul akan tetapi data yang akan dikeluarkan hari ini dan besok data yang akan dikeluarkan PDB inilah yang bisa menjadi trigger kenapa bisa terjadi rebound plus pernyataan-pernyataan dari pejabat The Fed yang memberikan tendensi sehingga pasar bisa berbalik arah yang tadinya boris menjadi bulis oleh karena itu Rekan trader sekali lagi di tengah pelemahan yang terjadi terhadap dolar hati-hati rebound bisa saja terjadi karena rebound ini bisa terjadi dari data fundamental yang terjadi hari ini atau besok PDB akan dikeluarkan oleh karena itu Rekan trader terus melihat terus informasi-informasi terkini data-data fundamental terkini karena dari data-data tersebut bisa menciptakan arah pergerakan yang terjadi pada pasar sehingga Rekan trader bisa memprediksikan bisa menganalisa dan bisa menghasilkan trading yang maksimal Oke Rekan trader semuanya kita selesaikan tema kita sudah selesai sekarang kita coba masuk di analisa teknikal dan seperti biasa Rekan trader analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika kita akan lihat bersama-sama bagaimana arah pergerakan dari indeks dolar Amerika Oke untuk indeks dolar Amerika Rekan trader kita bisa lihat dengan jelas disini bahwa pola pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini masih diprediksikan mengalami pelemahan tendensi pelemahan masih ada saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa turun sampai di level seratus dua eh seratus tiga poin tiga enam tiga empat ini bisa saja terjadi rekan-rekan tapi hati-hati pembalikan arah juga ini bisa membuat dia naik sampai di level tertinggi di posisi seratus tiga poin sembilan enam sembilan oleh karena itu untuk hari ini saya berasumsi bahwa untuk indeks dolar Amerika dia akan bergerak diantara seratus tiga poin tiga empat sampai seratus tiga poin sembilan enam sembilan bagaimana ke euro angker samdolar kita lihat bersama-sama untuk euro angker samdolar rekan-trader kita bisa lihat dengan jelas disini bahwa pola pergerakan yang terjadi pada euro angker samdolar masih memiliki tendensi bulis saya memprediksikan bahwa bulis ini masih bisa saja terjadi minimal dia bisa sampai di level 1.08644 ini menurut analisa saya rekan-trader jadi dia bisa naik sampai di atas sini ya ini menurut analisa saya oleh karena itu saya memprediksikan bahwa kemungkinan bisa saja terjadi tapi tidak tertentu kemungkinan juga dia bisa terjadi pelemahan rekan-trader pelemahan saya memprediksikan dia bisa turun sampai level paling terendah keluar jalur di posisi 1.08290 nah disini ya jadi dari sini sampai disini ini adalah arah pergerakan dari euro angker samdolar bagaimana ke ponster link rekan-trader kita lihat bersama-sama untuk ponster link rekan-trader kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa ponster link masih memiliki tendensi penuatan tapi hati-hati pembalikan arah ada berita hari ini saya bisa bilang bahwa ponster link ini dia masih bisa naik minimal kalaupun memang dia naik drastis saya memprediksikan dia bisa naik sampai di level 1.26902 tinggi juga ya tapi kemungkinan besar bisa tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa membuat dia kembali lagi ke level semula di level 1.26194 nah jadi arah pergerakan selama satu hari ini menurut analis saya dia akan eh sorry ya nah disini tadi ya oke nah menurut analis saya dia akan bergerak ya menurut analis saya dia akan bergerak diantara nah disini sampai level paling terendah disini antara 1.26194 sampai 1.26902 selanjutnya bagaimanakah gold bagaimanakah gold rekan trader kita lihat gold untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas disini bahwa gold dia ini bimbang menurut analisa saya dia masih bimbang tapi menurut saya peluang penguatan masih bisa saja terjadi oke kita lihat penguatan masih bisa saja terjadi nah saya bisa bilang bahwa penguatan ini bisa membuat gold ini naik sampai di level 2.107 saya lihat dulu enggak 2.182 saya berasumsi dia akan naik sampai di 2.183.117 itu asumsi saya dan hati-hati juga pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa jatuh lagi di level 2.165 dia masih berada di sekitaran 2.150 masih tetap oleh karena itu untuk gold hari ini 2.183 sebagai nilai tertinggi dan 2.165 sebagai nilai terendah bisa dicapai oleh gold dan untuk USD yang Jepang rekan trader kita bisa lihat bersama-sama USD yang Jepang hari ini pola pergerakannya akhirnya saya bisa bilang bahwa dia masih bergerak dan kemungkinan beris masih sangat kuat saya bisa bilang bahwa beris ini masih sangat kuat dan saya berasumsi bodoh ini bisa turun menurut andil saya bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 151.077 tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa terjadi rekan trader dan dia bisa naik sampai level paling tertinggi itu di seputaran 151.500 nah ini dia nah ini adalah arah pergerakan dari USD yang Jepang oke rekan trader semuanya rekan trader sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini akan ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa 21.00 waktu Indonesia bagian Barat harap rekan trader perhatikan kalender ekonomi tersebut karena sangat mempengaruhi arah pergerakan dolar hari ini oke lagi rekan trader ini adalah website tersebut kami amarket id.a-market.com alamannya linknya akan ada di deskripsi semuanya di sana silahkan mendaftar ada juga akun telegram kami instagram kami sosial media kami ada semuanya silahkan follow oke rekan trader semuanya rekan trader demikianlah analis seharian kita pada hari ini saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk kita semuanya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya salam profit Indonesia